Kajian singkat fikir bab wudhu Bagian ke-6 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk pada pertemuan yang ke-6 Masih dalam sifat wudhu Kemarin kita membahas harusnya Berurutan dalam wudhu Tangan, wajah Tangan sampai siku, kepala Kemudian kaki Sekarang kita bahas adalah harusnya Mutawaliah Mutawaliah itu artinya berkesinambungan Tidak terputus yang lama Di antara Anggota badan yang dicuci Dan ini pendapat sebagian ulama mengatakan ini wajib Mendapat Ahmad mengatakan wajib Mutawaliah Mutawaliah itu berkesinambungan Tidak terputus lama di antara satu dengan yang lain Jika terputus lama di antara satu yang lain Maka harus diulang dari yang awal Ini sebagian pendapat para ulama Karena pertama Hadisnya Usman bin Affan dan hadis-hadis yang datang Semuanya menunjukkan Rasulullah SAW Berwudhu dalam keadaan berkesinambungan Tidak di jarak dengan yang jauh Bahkan kalau di jarak yang jauh Maka Disitu harus diulang sholat Kapan dikatakan jarak itu jauh? Sebagian Allah mengatakan jarak itu jauh Kalau Anggota badan yang lain sudah kering Contoh Saya berwudhu Cuci muka Tangan Begitu sampai tangan Habis air wudhu saya Habis air Saya cari air Untuk cuci kaki saya Begitu saya ketemu air Untuk cuci kaki saya Tapi yang di tangan saya sudah kering Maka kata para ulama Katanya ulang dari awal Karena yang tangan sudah kering Walaupun menurut pendapat Syafi'i mengatakan itu sunnah Tidak wajib Berkesinambungan Itu tidak wajib Jadi bagi mereka yang berpendapat Tidak wajib Ya sudah langsung cuci saja kakimu Mengulang dari awal itu sunnah Bagi yang berpendapat bahwa itu wajib Tidak ulang dari awal Karena itu adalah Keharusan Berkesinambungan Dan ini yang benar Berkesinambungan itu adalah Harus Dalam wudhu Tetapi Kapan jaraknya Berapa jauh jaraknya Ini kembali kepada urf Kalau masalah kering Atau masih basah Ini tergantung cuaca Mungkin di negeri Arab Lebih cepat kering Tapi negeri yang lembab Mungkin lama keringnya Maka itu semua kembali kepada urf Kapan dikatakan lama Dekat atau jauhnya Itu yang dikatakan muwalah Jadi intinya Harus berkesinambungan Harus berkesinambungan Ketika tidak berkesinambungan Maka harus diulang Kemudian pembahasan berikutnya adalah Kita telah membahas masalah tangan Tangan sebelum dimasukkan Dicuci dulu Disiram dulu Sudah siram Baru masukkan Masukkan tangan yang kanan Ya Kanan Kemudian Ketika tangan masuk yang kanan Mana yang kita cuci dulu Ini yang kita bahas dulu Mulut dan hidung Ini mengambilnya dengan tangan kanan Dan dimasukkan air ke mulut dan hidung Disunahkan Bagi kita Adalah Mencuci mulut dan hidung dulu Kemudian mencuci wajah Itu yang sunnah Karena Mulut dan hidung tidak disebutkan di Quran Ketika menyebutkan tentang wudu Tetapi disebutkan dalam hadis Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW Ya dalam sebuah hadis dari Zaid Dari Abdullah bin Zaid Dalam sifat wudu Nabi SAW Berkata Dia Dia Masukkan air ke mulut dan ke hidung Dengan satu tangan Kemudian dalam riwayat yang dikatakan Ya Bahwa dia Memasukkan satu tangan Dan Itu Sebelum Wajah Ya Sebelum wajah Rasulullah SAW Memasukkan mulut dan hidung Ke tangan Di antara mulut dan hidung Mana yang lebih dahulu Disunahkan dalam urutannya Maka yang disunahkan Lebih dahulu adalah mulut Mulut dulu Dan mulut dan hidung ini Satu kali cidukan Jadi tidak dipisahkan Antara mulut dan hidung Tidak Karena tidak ada satu riwayat pun Yang menunjukkan Dipisahkan antara mulut dan hidung Hadis yang kita baca tadi Dari Abdullah bin Zaid Rasulullah SAW Dia mengambil wudu Berkumur-kumur Dan masukkan air ke hidung Dengan satu tangan Artinya dibarengin Itu yang sunnah Mulut dan hidung tidak dipisah Tapi dimasukkan ke mulut dulu Kemudian ke hidung Berapa kali? Tiga kali Dalam sebuah hadit dikatakan Rasulullah SAW Dia Matmado Berkumur-kumur Dan Istinsak Masukkan air ke hidung Dan mengeluarkan dari hidung Tiga kali Tiga kali Dengan tiga kali ciduk Satu kali ciduk Meluarkan Ini Masalah mulut dan hidung Dikumur-kumur Dan Masukkan hidung Satu kali ciduk Dan ketika di hidung Disunahkan Falbalik Bersungguh-sungguh Masukkan air ke hidung Kecuali kita dalam keadaan berpuasa Bagaimana bersungguh-sungguhnya? Sampai air hidung Masuk ke Ke hujung hidung Itu yang dikatakan Bersunah Atau sunnah Dalam Memasukkan air ke hidung Ini saja yang kita sampaikan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Materi ini Bisa didapatkan Di grup whatsapp Penuntut ilmu Bogor Bersungguh-sungguh-sungguh Terima kasih